...terkait izin yang disampaikan oleh Kalimaya. Berarti benar dugaan mereka itu jembatan JET di Kalimaya ini tidak punya izin? Kalau terkait dengan dugaan mereka kan, mereka kan kemarin sudah melakukan projek dengan dinas-dinas di provinsi, silahkan masyarakat masih keadaan-ada itu, sebaliknya pas. Kemarin juga kan yang membuat dalam pernyataan untuk turun sidak itu, pihak dinas BAPEDA sendiri bersyukur dengan DPRD Kapten Bima, yang membuat kendala itu kan akibat tidak ditandatangani oleh pihak DPR sendiri, itu adalah pimpinan. Nah, ini menjadi persoalannya ada apa yang sebenarnya ini di Kalimaya ini? Jadi itu tadi, terkait kewenangan saja. Memang kewenangan pemberian dan penindakan, pengendalian itu bukan ada di Kabupaten. Jadi kan kita tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan pernyataan atau pengendalian, penindakan sebagai bagian dari pengendalian. Terkait kewenangan saja. Berarti dari pihak keupatan Bima sendiri, dari BAPEDA ini tidak punya kewenangan? Apalagi BAPEDA, BAPEDA kan bukan dinas yang terkait dengan pengendalian tata ruang. Yang saya sampaikan tadi, area laut, izin penggunaan area laut itu adalah kewenangan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI Jakarta. Itu saja, makanya kita tidak bisa melakukan penindakan, melakukan ini kan tidak bisa, karena kita tidak punya kewenangan. Lalu adanya tuntutan yang dilakukan aksi di kantor BAPEDA ini, ya sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya kalau mau jujur kan sudah kita jelaskan ya, sejauh mana kewenangan kita, sejauh mana kewenangan keupatan itu kan hanya izin-izin yang berada di area daratan. Tidak termasuk dengan, kalau Kalimaya itu sendiri, itu bukan di area keupatan, perizinannya? Kalau izin di area daratan, itu sudah clear, itu dikeluarkan oleh BAPEDA, perizinan keupatan rumah, itu sudah clear. Sementara yang ditanyakan adik-adik itu adalah penggunaan area laut, adalah bentuk kemarin itu pembangunan jeti. Sementara, karena itu belum ada salinan, izin yang disampaikan ke kami, ya saya belum mengatakan kalau itu sudah ada izin. Biasanya kalau kementerian mengeluarkan izin, biasanya kan disampaikan ke keupatan salinannya. Nah harapan Bapak dengan adanya tuntutan aksi itu, sampai tidak menjadi turun di sidak di lokasi itu, harapannya Bapak kepada adik-adik. Kalau masalah ke lapangan kan teman-teman, teman-teman timba pedah dengan PU sudah ke lapangan. Ya, bersama DPR, itu kan ada juga di pernyataan kemarin juga. Ke lapangan, melakukan pengerjakan, memang dari sisi Harno kan memang sudah terbangun, memang ada, kan? Tinggal kita tanya nanti, proses itu sudah sepanjang mana. Kalau memang belum ada, ya jangan dimanfaatkan dulu, kan? Dari bulan berapa itu turun sidak bersama PU ini? Ya, setelah suruh itu, bulan apa itu Pak Cik? Setelah mereka ke sini itu kan, biasanya kita langsung ke lokasi. Bulan apa ya? Baru seminggu saya di sini, Setelah, setelah itu bulan September ya. Bapak, masuk di Kepal Dinas ini sudah berapa tahun? Baru seminggu? Berapa bulan? 31 Agustus. 31 Agustus. 21 Agustus. Saya juga berharapan Bapak kepada adik-adik yang melakukan aksi. Saya kira itu bagus, saya kira itu bagus, dan konduktif, dan siapapun investor yang menanakan modul di Bimangkan, tetap harus mentaati aturan yang berlaku. Menteri aturan yang berlaku secara nasional, ataupun yang kita tetapkan melalui perdataan kita. Karena di situ ada kewajiban dan ada hak, jadi kita harapan begitu, investor juga harus tahan pada Tuhan. Kitaietenkan seperti itu. Terima kasih.